assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi lor video kali ini adalah lanjutan gober tim kewer di puncak suroloyo kali ini adalah turunan dari puncak suroloyo gas lor tetap hati-hati ya lor seboleh senaja lagi Oh kembang ngepis aku bisa aja eh Wah dia cerulah Masya Allah hati tenang lor Ah ya Eh 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 Ini kita menuju Pertigaan yang mengarah pasar jagalan lur Kita akan turun dari Suroloyo melewati pasar jagalan Tetap jaga jarak ya lur ketika jalan menurun Apalagi kalau kita goes bareng dengan jumlah yang banyak Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya Saya tidak mengenal medan ini sebelumnya lur Sehingga saya mengkontrol kecepatannya Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Karena ketidaktahuan medannya Teknik penghariman juga perlu dipelajari dengan baik lur Teknik penghariman juga perlu dipelajari dengan baik lur Ketika jalan menurun Kita perlu menjaga agar rem tidak terlalu panas Sehingga perlu diatur tekanannya dalam mengerim Ganti-gantian antara depan dan belakang Komposisinya supaya tidak membahayakan diri kita Terima kasih 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 Diperlukan juga ketenangan dalam bersepeda menurun ini lur Makanya kadang saya bersiul Karena dengan bersiul saya lebih tenang dan fokus Terima kasih 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 selalu juga merasakan atau sensitif kita dalam merasakan rem depan maupun belakang ini saya merasakan mulai loss yang rem belakang sehingga saya berusaha mengurangi kecepatan dengan lebih menambah cengkraman untuk rem bagian depan dengan hati-hati kita tidak tahu medennya makanya panasnya terasa bau menyengat kampas sini lho Wah harus hati-hati nih kan dinginan mabu enggak ngomong peme panas setelah beristirahat sejenak untuk mendinginkan rem kita lanjutkan perjalanan menurun tentu saja meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian lho ini trouble rem belakang saya jadi harus lebih lebih waspada terima kasih 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 ter ext it's terdapat banyak tikungan dan turunan yang tajam lho perlu ditingkatkan kewaspadaan dan menghati-hatian apalagi enggak hafal jalurnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! saya batasin speednya di 30 km per jam lho karena cengkraman rem belakang sudah lumayan meskipun masih terasa loss terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!